Nah dengan demikian saya juga ingin mengucapkan selamat pagi kepada semua pemirsa inser yang tengah menyaksikan inser pagi bersama dengan saya Nadia Mulya Dan kini kita akan membahas mengenai berbagai hidayah lainnya di bulan suci ini Berita selanjutnya datang dari Julia Perez Nah Jupe mengatakan bahwa memang di bulan suci kali ini dia ingin bisa lebih husyuk lagi beribadah Setelah berbagai macam cobaan yang dia jalani di waktu-waktu sebelumnya Kini dia bisa lebih mensyukuri dan meresapi tentang nilai daripada Ramadan itu Nah berita selengkapnya pemirsa sesaat lagi pastikan Anda tidak kemana-mana karena inser pagi akan kembali Terima kasih Anda masih menyaksikan inser pagi Nah pemirsa mungkin Anda mengetahui bahwa Julia Perez sebagai seorang survivor cancer itu memang sangat bersyukur atas semua rejeki dan juga usia, umur panjang dan kesehatan yang telah ia dapatkan Tetapi karena memang saat ini dia harus mengonsumsi obat-obatan maka Julia Perez pun tidak bisa mengikuti ibadah puasa Namun dia mengatakan kendati demikian Jupe masih memperbanyak ibadah lainnya seperti sholat dan berbuat baik dan sebagainya Nah pastinya di tahun ini memiliki makna yang lebih dalam lagi dan juga arti yang lebih dalam lagi bagi Jupe Kira-kira seperti apa makna Ramadan kali ini bagi seorang Julia Perez? Ini dia Masa-masa pemulihan sebagai seorang survivor cancer terus dijalani artis Julia Perez Tak bisa disangkal pula hingga kini Jupe mengaku kondisi kesehatannya berkisar 60% Sehingga tak bisa alpa untuk mengkonsumsi obat-obatan medis Imbasnya ia pun tak diperkenankan untuk menjalani ibadah sahum yang menjadi kewajiban kaum muslim saat ini Kalau misalnya puasa itu kan memang terdeteksi secara untuk kesehatan sebenarnya bagus Buat kalian yang lagi ada mengalami gula atau apa penyakit apapun kalau puasa itu sebenarnya bagus Tapi karena kondisi saya sekarang 60% makanya saya lebih memilih untuk tidak puasa Saya masih minum obat beberapa obat-obatan dan juga memang tahun ini Tahun dimana yang saya mau ngembalikan apa namanya kesehatan saya gitu Oleh karena itu saya gak ambil job lain-lain Saya cuma ambil cocepi aja karena saya mau ngembalikan kesehatan saya dulu Kepercayaan dirian saya setelah itu setelah nanti saya udah merasa sehat baru saya ambil job kanan-kiri Meski tak berpuasa pelantun aku rapopo ini tetap mendisiplinkan dirinya seolah-olah berpuasa Waktu sahur juga berbuka puasa tetap ia jalani bersama anggota keluarga yang lain Di mata jupai walau ia mampu membayar zakat vidya sebagai pengganti puasa ramadhan Namun ia tetap melewatinya dengan ikut menahan makan dan minum semampu yang ia bisa Saya sampe mimpi loh mimpi-mimpi saya puasa Saya orang sahur saya ikut sahur orang buka ikut buka gitu Tapi kalau udah waktunya jam makan obat saya kan itu kan pagi jam 10 sama sore Jadi ya kadang-kadang saya puasa gitu kayak udah kayak orang puasa saya gak nafsu Kayak sekarang saya gak nafsu makan saya gak nafsu minum gak nafsu apa-apa Karena ya namanya juga lagi kondisi seperti ini kan jadinya Tapi nanti orang buka saya ikut ikut nafsu ikut makan juga gitu Saya lebih memilih untuk bayar puasa lagi Ataupun bisa bayar vidya kayak gitu juga bisa juga gitu Tapi itu gak Kalau gitu sih nyari gampangnya ya Saya kan gak mau nyari gampang Saya lebih memilih untuk puasa Saya harus ada pekorbanan Kan puasa itu kan untuk kita sendiri bukan untuk orang lain bukan untuk Tuhan Puasa itu untuk kita sendiri Nah kalau yang namanya amal ibadah itu baru yang disenangi Allah itu yang Allah inginkan gitu Kalau dengan sholat kayak puasa itu balik lagi ke kita untuk kita sendiri gitu Sulit dilupakan mantan istri Gaston Kastanyo ini saat-saat melewati pengobatan kanser tahun lalu Benar-benar membuatnya terpuruk Di simpul itu ia juga merasa kesempatan hidupnya sempat menipis Mengingat perjalanan hidup ke belakang Juppe begitu terharu dan ingin selalu bersyukur kepada Allah Lantaran ini pula batinnya kini menuntut agar ia tak meninggalkan waktu sholat lima waktu Sebagai pengingat bila hidupnya memang tak boleh ia sia-siakan lagi Badan saya yang sekarang yang diinginkan adalah istirahat Karena selama dari 2007 Nggak dari 2007, dari zaman berapa saya tuh kerja, dari kecil, kerja, 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 kerja Saya nggak pernah kasih relax badan saya Nah akhirnya badan saya ini kayak Please, aku mau istirahat, yaudah Jadi udah memang udah reminder di otak saya Ya udah saya istirahat gitu Jadi kadang-kadang sama dengan juga kayak sholat Jujur saya jarang, jumpa orang yang jarang banget sholat Saya udah main dablek lah Dulu sholatnya sama mau saya aja gitu ya Karena terkontaminasi dengan pergaulan saya di luar Tapi kesini-sini mulai kayak roh saya tuh kayak merongrong Hey, ayo dong sholat Jadi otomatis sekarang memang udah yang sholat, 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 sholat Kayaknya nggak sholat, kayaknya kalau sholat tuh kayaknya Wah, ini kayaknya nih kayak ngerasa gimana sih tuh kayak hidup Ini kan hidup kan ada baterai-baterainya kan Kalau saya nggak sholat lima waktu kayaknya turun, turun Oh mati nih, gue nih mati, kayak gitu Itu yang saya alami sekarang Kadang, kalau saya nggak sholat, wah mati-mati nih gue nih Kalau gue nggak sholat asal, kalau gue nggak sholat ini Itu yang saya alami, berarti udah masuk ke roh Saya sampe mimpi loh, mimpi-mimpi saya puasa Saya orang sahur, saya ikut sahur Orang buka, ikut buka gitu Tapi kalau udah waktunya jam makan obat saya kan Itu kan pagi jam 10 Sama sore Jadi, ya kadang-kadang saya puasa gitu Kayak udah kayak orang puasa, saya nggak nafsu Kayak sekarang saya nggak nafsu makan Saya nggak nafsu minum, nggak nafsu apa-apa Karena ya namanya juga lagi kondisi seperti ini kan Jadinya, tapi nanti orang buka saya ikut-ikut nafsu, ikut makan juga gitu Saya lebih memilih untuk bayar puasa lagi Ataupun bisa bayar videya kayak gitu juga Bisa juga gitu Tapi itu nggak Kalau gitu sih nyari gampangnya ya Saya kan nggak mau nyari gampang Saya lebih memilih untuk puasa Saya harus ada pekorbanan Kan puasa itu kan untuk kita sendiri Bukan untuk orang lain, bukan untuk Tuhan Puasa itu untuk kita sendiri Nah kalau yang namanya amal ibadah Itu baru yang disenangi Allah Itu yang Allah inginkan gitu Kalau orang sholat Kayak puasa Itu untuk balik lagi ke kita Untuk kita sendiri gitu Sulit dilupakan mantan istri Gaston Castanjo ini Saat-saat melewati pengobatan kanser tahun lalu Benar-benar membuatnya terpuruk Disimpul itu ia juga merasa kesempatan hidupnya sempat menipis Mengingat perjalanan hidup ke belakang Juppe begitu terharu dan ingin selalu bersyukur kepada Allah Lantaran ini pula batinnya kini menuntut Agar ia tak meninggalkan waktu sholat lima waktu Sebagai pengingat bila hidupnya memang tak boleh ia sia-siakan lagi Badan saya yang sekarang yang diinginkan adalah istirahat Karena selama dari 2007 Gak dari 2007, dari zaman berapa Saya tuh kerja, dari kecil kerja, 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 kerja Saya gak pernah kasih relax badan saya Nah akhirnya badan saya ini kayak Please, aku mau istirahat Ya udah Jadi memang udah reminder di otak saya Ya udah saya istirahat Jadi kadang-kadang sama dengan juga kayak sholat Jujur saya jarang, tipe orang yang jarang banget sholat Saya udah lain dablak lah Dulu sholatnya sama mau saya aja gitu ya Karena terkontaminasi dengan pergaulan saya di luar Tapi kesini-sini mulai kayak roh saya tuh kayak merongrong Hey, ayo dong sholat Jadi otomatis sekarang memang udah yang sholat, 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 sholat Kayaknya gak sholat Kayaknya kalau sholat tuh kayaknya Wah, gak nih kayaknya nih Kayak ngerasa gimana sih tuh kayak hidup Banyakan hidup kan ada baterai-baterainya kan Kalau saya gak sholat sama waktu Kayaknya turun, turun Wah, mati nih, gue nih mati Ini gitu Itu yang saya alami sekarang Kalau saya gak sholat Wah, mati-mati nih gue nih Kalau gue gak sholat asal Kalau gue gak sholatin Itu yang sudah alami Berarti tuh udah masuk ke roh Pemirsa, rasanya kita melihat Juppe itu sangat inspiratif ya Karena walaupun dengan segala macam permasalahan dalam hidupnya Baik itu mengenai kisah percintaannya, kesehatannya apalagi itu dilalui Dia masih bisa tersenyum dan terbuka dan sharing dengan kita-kita semua mengenai kisah hidupnya Untuk kita bisa mendapatkan hikmahnya Nah, setuju sekali dengan Juppe bahwa walaupun mungkin ada yang berhalangan untuk bisa berpuasa Tidak berarti berhalangan untuk melakukan ibadah yang lain ya Nah, Juppe, semoga kamu diberikan umur panjang Sehingga bisa menikmati lagi bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya Amin Tapi pemirsa, kalau ngomong mengenai waktu untuk sahur, berbuka puasa Memang paling nikmat tuh di Indonesia ya Segala macam makanan juga ada Tapi nyatanya banyak sekali artis-artis yang menjalani puasa di luar negeri Nah, dimana sajakah, siapa saja mereka, dan kira-kira pengalamannya seperti apa Ada loh kabarnya yang harus puasa itu sampai dengan pukul 10 malam baru bisa buka Nah, kiat-kiatnya seperti apa ya pemirsa Jawaban selengkapnya sesaat lagi tentunya di insert lagi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!